Intro Oke berjumpa kembali di channel Headless Di Lelono kumpulan drone murah Drone XT2 Oke kali ini Saya masih penasaran banget Dengan optical flow nya Karena di video sebelumnya saya coba optical flow Tapi kondisi angin nya Kenceng banget ya Jadi harus dicoba hari ini Dan kameranya saya coba lagi hari ini Kira kira jarak Kameranya sejauh mana ya Kalau kemarin karena angin nya kenceng banget Jadi gak berani saya nerbangin terlalu jauh Karena berresiko banget ya Oke Ini drone nya Wow Keren banget ya Ini desain nya Desain terbaru Dan Ini ada kenal pot nya Dan Ini dia LED nya Dan ini ada Kameranya 4 key Tapi masih manual Ada sensor nya 4 titik Tapi di atas ya Bukan di body Dan kita coba langsung Terbangkan Dan hasil kameranya Sama fitur optical flow Position nya Kita pastikan hari ini ya Oke Kemudian Di drone XT12 ini juga Menurut saya Sorry XT2 ini juga Yang menarik itu adalah remote nya Nah remote nya Tuh Holder nya ya Bentuk nya Ciamik Oke Bahannya juga Keren Dan menggunakan baterai A2 sebanyak 3 Kita langsung pasang ya Nah Kokoh banget ya Untuk Untuk Remote nya Dan ini Modal terbaru ya Modal terbaru Saya hidupkan dulu drone nya Oke Ini LED nya Warna biru ya Dan ini belakang Di drone ini Masih harus kita binding ya Oh Sorry Belum dihidupkan Nah Baru dihidupkan dulu ya Remote nya Baru kita binding Nah Oke Dan ini Gak ada kalibrasi Kalau tidak salah Jadi Langsung kita terbangkan aja Ini apa nih Oh bukan ya Oke Kita langsung Karena kalau saya Tarik ini Dia hidup Oh ini kalibrasi Ternyata Sorry Kalibrasi ya Oke kita lanjut Kita terbangkan Bagaimana Fiturnya Optical flow Dan jarak kameranya Berapa meter ya Ya Kita coba Menggunakan Auto Take off ya Ini dia Tombol auto Take off Oke Satu meteran Untuk Offring nya Dan kita lihat Dan kita lihat Ini anginnya Walaupun pagi Masih Lumayan Kenceng Dan Kita lihat Ini dia Kita buktikan Optical flow nya Oke Teman 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 bisa lihat Saya gak Gak megang tuas Apa-apa Drone Stand by Di titik Terbangnya dia Keren ya Dia agak Kedorong sedikit Sama angin Tapi Kembali lagi Ke posisinya Kesimpulannya adalah Optical Flow position 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 nya Keren banget Oke Satu ya Fiturnya keren Untuk Optical nya Nah, kemudian kita coba, kalau fitur yang lain, kemarin sudah saya bahas ya, kita coba speednya ya, ini speed 1, lambat ya, speed 2, speed ini nih, tombol ini, oke, speed 2 ya, oke, agak kurang, speednya kurang ya, untuk speed 2, juga masih lambat, speed 3, untuk speednya agak lemah ya, kurang-kurang begitu, kenceng ya, untuk speednya, tapi drone ini juga, untuk dimainkan juga enak ya, enak banget sticknya, ya, enak banget, oke, jadi, untuk speednya, kurang maksimal ya, maut saya, tapi, dia didukung oleh optical flow position, position ya, jadi, masih amanan ya, walaupun diterbangkan dengan angin yang agak sedikit kencang sekalipun, ya, betul-betul stabil, oke, berikutnya, satu lagi, kemarin belum sempat, saya coba, eh, obstacle ya, kita coba obstacle-nya, saya majukan, saya aktifkan obstacle-nya, sini deh, oke, obstacle-nya kita aktifkan ini, nah, ini dia, kita coba fiturnya, wow, oke, dia, pada saat ada objek dekat drone, dia akan bunyi remote-nya ya, tuh, oke ya, tapi dia enggak bergeser, eh, jadi, obstacle-nya berfungsi dengan baik, tapi, enggak menggeser drone ya, tapi hanya lampu indikator di remote, kita lihat, oh, ya kan, jadi harus geser manual, ya, bulat-bulat terus dari tadi ya, biarin lah, oke, kita lanjut, fitur yang lainnya, coba headless mode, oke, headless mode-nya ini, indikatornya berkedip di drone ya, maju, mundur, kiri, kanan, ini, ngadep saya, maju, mundur, oke, headless mode-nya juga keren, saya kembalikan ke normal, dan kita langsung ke kameranya ya, auto landing, ush, angin kencang, auto landing, oke, auto landing, ini anginnya kencang banget, goyang-goyang, padahal masih pagi ya, oke, kita hasil kameranya, kita lihat kira-kira jarak kameranya berapa meter, ya, kita langsung coba tes jarak, kemampuan merekod kameranya, sejauh mana ya, kita menggunakan auto take-off, oke, ya, ini langsung kita record, nah, saya gunakan speed 2, ini keren banget ya, drone murah, tapi kayak mahal tuh, lihat, ha, ha, keren banget, standby banget, ya, didukung kamera yang, lumayan, menurut saya, ini paling jernih ya, di kelas drone murah, sekitar 300 ribuan, atau 400 ribuan, termasuk yang jernih, menurut saya paling jernih ya, oke, yang pernah saya punya ya, ini, oke, view-nya keren banget, saya geser view-nya kesini, kayak drone mahal, serius, kedorong angin dikit, oke, geser sini, wuh, kedorong angin ya, oke, nah, ini dia, indikator, baterai mau habis, ini padahal enak banget, pemandangannya ya, ini harus saya tarik, karena mau habis baterainya, keren banget ini, saya turunkan, keren ya, sayang banget, baterainya habis, soalnya nggak full saya ngecasnya, nih, view-nya keren banget, serius, keren banget view-nya nih, dan, enak banget, oke, kita langsung landing, ya, kita langsung landing, karena, bahaya, kalau baterai habis, jatuh, dia, ngeri rusak ya, kita langsung landing, pelan-pelan, tapi harus dulu, lihat dulu ya, siapa yang ngesutnya nih, nah, ini nih, pilotnya di sini, oke ya, kita coba landing, nah, kita landing, turunkan, ya, baik, untuk kesimpulan, dari drone X-T2 ini, yang pertama, oh, saya matiin dulu ya, nah, ini drone paling keren, dengan harga 300 ribuan, ya, pertama, dari segi desain, ini terbaru, dan menurut saya kece banget, desainnya, lihat, ya, dari segi bahan, juga berkualitas, oke, berikutnya, fitur, yang ada di remote ini, sudah saya coba semua, dan saya membuat, kesimpulan, selain bentuk remote-nya, yang keren, drone ini mempunyai fitur, yang lengkap, dan semua berfungsi dengan, sangat baik, dari speed take off landing, dan, semua berfungsi dengan baik, ya, kemudian, eh, satu, fitur yang saya keren banget, adalah, optical, sorry, ini, optical, apa, sensor anti nabraknya, ya, obstacle-nya, ini keren banget, walaupun agak sedikit berbeda, dengan drone-drone yang, sejenisnya, jadi, pada saat diaktifkan, obstacle-nya, atau sensornya, dia tidak bergerak menjauh, ya, mungkin pengaruh dari, optical flow position, ya, tapi dia, akan memberikan sinyal, ke remote, bahwa drone ini, ada sedikit, hampir nabrak lah, ya, dengan bunyi, bip-bip di remote-nya, ya, dan, jaraknya lumayan jauh, sensornya, jadi, bip-bip, dan ini keren banget, kalau mulut saya di, fiturnya, dan yang berikutnya, yang keren lagi, adalah optical flow position, ini mulut saya, kayak drone mahal, beneran, serius, saya serius ya, harga 300 ribuan, 300 berapa, mungkin sekarang udah naik, kali ya harganya, ini betul-betul, stay di tempat, nah, dan, optical flow position ini, berpengaruh ke kamera, kameranya keren, dan, drone ini, karena stabil, hasil kameranya pun, keren banget, ya, nah, cuma sayang, untuk hari ini, baterainya saya memang, sekali lagi, karena buru-buru, nggak full mengecas 100%, ya, jadi, tadi kameranya, sebetulnya enak banget, ya, view-nya juga, menurut saya keren banget, ya, cuma karena mau habis, jadi harus, saya harus segera mendaratkan, intinya, drone, X-T2 ini, bisa jadi alternatif, bagi teman-teman, beli drone murah, dengan kualitas, seperti drone mahal, keren, oke, ya, terima kasih, sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,